Hai nah ini nih teman-teman bangunan yang kontroversi ada di sebelah kanan liwat asap stroberi yang sampai saat ini masih berdiri kokoh saat ini tidak di tidak beroperasi ya karena masih dalam perizinan sekarang ramenya disini temen-temen setelah penggusuran warung-warung kioskios PKL di pinggir jalur puncak Bogor ini sekarang ramenya di wuih sore-sore nih temen-temen suasana sore mantep banget rame juga nih disini di sebelah kiri nih banyak yang beristirahat santai-santai keren nih banyak banget keren banget pemandangannya ya jadi juga banyak yang jualan keliling nah temen-temen tampak di belakang saya itu para pemotor yang berhenti sekedar mengabadikan momen-momen indah ya di jalur puncak Bogor ini Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sambil berjalan aja ya Bismillahirrahmanirrahim hai 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 baik selamat sore selamat berjumpa kembali di channel YouTube Alika Pro 79 Hai di akhir pekan di awal bulan September 2024 kembali saya update situasi jalur puncak Bogor Hai setelah beberapa minggu yang lalu Hai terjadi penertiban kiosk-kiosk lapak-lapak warung-warung PKL yang ada di jalur puncak Bogor ini di sebelumnya juga saya pernah update dan sekarang kembali saya update di bulan September ini situasi pasca penertiban kiosk-kiosk PKL sekarang jam 4 lebih 10 menit ya jam 4 sore 10 menit kita start dari bawah mesjid atau awun kita akan coba lihat sampai ke atas ke puncak pas ya warpat karena pembongkaran PKL tahap 2 ini dimulai dari Gantolek ya Kampung Naringgul sampai ke warpat sedangkan untuk di puncak pas sendiri tidak terjadi pembongkaran karena puncak pas itu masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cianjur ya kalau warpatkan ke bawah sini masuknya ke Bogor ya Nah teman-teman dapat dapat dilihat suasana sore hari di jalur puncak Bogor ini seperti ini teman-teman ramai lancar situasinya dan di depan itu sebelah kanan area Masjid atau awun waw rame juga ya masih tahun ya di awal bulan September ini nah dulunya disini ramai sebagai ini warung-warung sekarang sudah tidak ada tidak ada satupun warung yang bertengger di pinggir jalan raya puncak tepatnya di Masjid atau awun ini ya semuanya tidak ada dan parkir-parkir mobil di sekitaran sebelah kanan ini Masjid atau awun Oke dari sini kita terus naik ke atas ya kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa sudah ada perubahan atau seperti apa ikuti terus perjalanan video ini sampai selesai dan sepertinya tampak terlihat ya bukan sepertinya tampak terlihat harus selalu lintas di awal bulan September ini mungkin habis para gajian ya banyak yang berwisata di Puncak Bogor ini dan mereka penasaran dengan jalur Puncak Bogor ini wajah barunya seperti apa sih makanya mereka pada banyak yang datang ya baik motor ataupun mobil-mobil pribadi ada juga yang menggunakan bis rombongan ya melintas di jalur Bogor Puncak Bogor ini nah tampak terlihat teman-teman di atas itu mobil yang meliuk-liuk jalurnya ya dari bawah ini kita Hai kelihatan banget tuh sekarang sudah tidak ada warung-warung lagi karena sudah bersih semuanya ya Hai mantep banget dingin juga ya di sini ya ke atas makin dingin sebelah kanan ini sini gantol ya para layang sebelah kanan ini para layang starnya dari situ ya sampai ke bawah lumayan juga kalau naik para layang ya berapa ratus ribu gitu ya Oh teman-teman sebentar saya berhenti dulu di sebelah kiri ini tampak bersih sekali rata dengan tanah warung-warung yang dulunya warung-warung disini sekarang sudah rata dengan tanah ya teman-teman tuh lihat tampak tanah-tanahnya ya yang bekas bangunan-bangunannya sekarang sudah tidak ada sebelah kanan pun sama sudah tidak ada Hai dan satu yang menarik di atas sebelah sana itu tuh di sana tuh tampak terlihat bangunan besar yang megah sekali tuh liwat asep stroberi yang masih bertengger sampai saat ini ya nanti kita sampai ke sana ya kita lewatin juga liwat asep stroberi itu seperti apa dari sini kelihatan banget ya teman-teman oke kita lanjutkan perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim masih melaju di jalur Puncak Bogor Wow hari semakin sore teman-teman suasana semakin sadu lalu lintas ramai lancar di jalur Puncak Bogor ini pasca penertiban GSGS PKL Wow mantap nih motoran sore-sore begini di jalur Puncak Bogor ini asik banget Hai pemandangannya lebih ngeplong lebih leluasa leliatannya juga lebih lebar ya karena sudah tidak ada lagi penghalang yang warung-warung itu nah tuh teman-teman tadi kita di bawah sana ya sebelah kiri itu ini bentar tadi kita ada di bawah sementara tadi saya berhenti di bawah sana ya kelihatan banget dari sini ya dari atas ini ya lalu lintas ya meliuk-liuk mantap banget ya karena sudah tidak tidak ada warung lagi Oke kita lanjutkan jalanannya keren semoga kedepannya nih akan lebih baik lagi wuih di bekas puing-puing bangunannya nih yang sudah rata dengan tanah dan banyak warga masyarakat yang memulung memilah-milih besi-besi ya besi-besi bekas bangunannya banyak banget ini Masya Allah lihat-lihat keren banget kita lanjutkan perjalanannya temen-temen Hai sebentar saya berhenti dulu ya saya penasaran dengan warpat eh talaga warna ini ya pada kemana ini orang ya sepi banget ini talaga Hai bagus ini Hai saya pernah review juga beberapa kali di sini ya Oke kita lanjutkan perjalanannya Hai bismillahirrahmanirrahim baik-baik teman-teman kita lanjutkan perjalanannya Melrimba Garden ada di sebelah kiri ini sepak weh ini ada musolah nih musolah al-musapir yang lolos dari penertiban ya sebelah kiri kanan itu musolah al-musapir nah ini masuk talaga saat sebelah kiri ini nah ini lanjut lagi gas gendol lihat teman-teman rata semuanya punya rata dengan tanah tidak ada lagi bangunan-bangunan dan seperti ini kondisinya temen-temen semuanya rata dan tampak luas sekali ya mantep banget nah ini nih teman-teman bangunan yang kontroversi ada di sebelah kanan lewat aset stroberi yang sampai saat ini masih berdiri kokoh saat ini tidak di tidak beroperasi ya karena masih dalam perizinan ini banyak juga yang berarti-berarti di sini oke kita lanjutkan perjalanannya wih rame juga nih di awal bulan ini di jalur Puncak Bogor hai 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 mana uye woy woy oh lewat bawah Oh ya udah oke dah siap nah ini temen-temen warpat warung patra nih yang sudah ditutup ini merupakan bangunan yang rame dibicarakan ya warung patra atau warpat sekarang sudah tidak operasi dan sudah ditutup temen-temen nah nah itu tuh Hai dan tidak diperbolehkan masuk ya temen-temen warpat ini Ayo kita sampai di Puncak PAS sekarang rame nya disini temen-temen setelah penggusuran warung-warung kioskios PKL di pinggir jalur puncak Bogor ini sekarang rame nya di Puncak PAS ini temen-temen karena ini masuk wilayah Cianjur jadi tidak ada penertiban ya sini sekarang rame nih tempat istirahatnya para pemotor Hai dan disini juga parkir mobil nih sebelah kiri Hai ini tidak digusur karena ini masuk wilayah Kabupaten Cianjur sedangkan warpat warpat yang ada di sebelah itu masuk perbatasan antara Cianjur dengan Bogor warpat masuknya wilayah Bogor jadi kena penggusuran atau penertiban ya suasana kesempatan sore hari ini cukup rame di Puncak PAS seperti ini temen-temen suasana Puncak PAS setelah penertiban kioskios PKL Oke kita lanjutkan ya temen-temen kita berjalan perjalanannya dari Puncak PAS ini kita mengarah ke Cianjur ini banyak kuliner-kuliner juga nih temen-temen tuh lihat banyak yang berfoto-foto bersantai-santai nah ini tulisan Puncak PAS nih Puncak PAS seperti ini temen-temen suasana pasca penertiban kioskios PKL yang ada di jalur Puncak Bogor semuanya rata dengan tanah habis tanpa ada bangunan-bangunan yang tersisa hanya puing-puing dan sisa-sisa bangunannya aja temen-temen nah ini tunggu perbatasan Puncak PAS di sini ada wisata kuda juga nih Puncak PAS Restoran and Hotel ini ada tulisannya Kabupaten Cianjur Hai tasyun Telkomsel pasir sumbul ini saya berdiri tepat di depan tuku ini sugi bukti perbatasan Cianjur sedangkan kesana ke arah Bogor ya tadi Puncak PAS ya Hai baik temen-temen kita lanjutkan ya perjalanannya sekarang dari Puncak PAS kita mengarah ke Cianjur kita mau lewat jalur puncak 2 ya, melalui Cipanas batu lawang, suka wangi suka makmur hari semakin sore teman-teman mudah-mudahan gak kemaleman, kayak yang udah-udah suasananya mesti dingin sekarang posisi menurun teman-teman udara disini cukup dingin, oksigennya juga masih bagus disini, dan disini terdapat banyak sekali vila-vila atau kamar-kamar yang disewakan dan saya berharap untuk ke depannya kita berharap ya, semua berharap untuk lebih baik lagi jalur puncak Cianjur ini setelah adanya penertiban kios-kios BKL di jalur puncak Bogor lebih asri lagi dan tidak ada kontroversi dan segala macam ya, semoga semuanya membawa berkah, membawa kebaikan untuk kita semua baik pengguna maupun yang para pedagang pengguna jalan dan lain sebagainya ya teman-teman oke, posisi kita masih menurun ke arah Ciloto biasanya kalau di Ciloto tuh banyak monyet-monyet teman-teman banyak-banyak monyet yang berkeliaran gitu ya Ciloto ini ini bumi aki bumi aki ini disini sekedar informasi juga untuk teman-teman saya pernah bahas juga mengenai asep strawberry yang dulunya rindu alam ya rindu alam kan sekarang sudah tidak ada lagi di jalur puncak Bogor ya sekarang rindu alam pindah ke daerah Ciloto ya daerah Ciajur maksudnya sedang dalam tahap pembangunan nanti kalau sudah jadi nanti saya akan coba informasikan kembali ya saya akan coba update lagi rindu alam yang ada posisinya di bawah sana ya ke Ciloto, daerah Ciloto gitu sekarang karena rindu alam yang di puncak itu sekarang sudah berganti dengan asep strawberry yang pada saat penertiban kiosk-kiosk kemarin itu bangunan asep strawberry itu menjadi kontroversi yang lain dibongkar sedangkan asep strawberry itu tidak dibongkar seperti itu teman-teman makanya kontroversi masalah perizinan atau apalah seperti itu ya sekarang rindu alam pindah ke Ciloto masuk ke daerah Cianjur nah disini nih dulunya botol kecap teman-teman sekarang sudah tidak ada lagi botol kecap botol saus juga gak ada apalagi botol kecap nah disini nih teman-teman biasanya suka banyak monyet monyet-monyet yang berkeliaran ya monyet-monyet liar disini nih banyak nih di depan itu jalur penyelamat sebelah kiri teman-teman jalur penyelamat Wismakem Naker sebelah kanan Bumi Haki juga sebelah kanan sebelah kiri ini jalur penyelamat oke kita lanjutkan masih berada di jalur puncak 2 sekarang masuk wilayah Ciloto menurut teman-teman asik bener ya saldo banget perjalanan sore hari ini di jalur puncak Bogor ke Cianjur mantep banget biru-biru awannya karena memang disini diselimuti kabut posisi kita menurun asik bener gasket lagi ini banyak bis-bis wisata nih disini teman-teman nih salah satunya ini yang melintas di depan saya ini bis pariwisata biasanya disini macet kalau air pekas ya tapi alhamdulillah sekarang lancar dan tidak terjadi buka-tutup kalau buka-tutup kan diberlakukan pada saat arus kendaraan menungkuk atau membludak aja ya ini bener-bener setiap lag ada di sebelah kanan salah satu tempat wisata juga lembah hijau ada di sebelah kanan di sebelah kiri tebing-tebing nih teman-teman Grand Aston Pucat Hotel & Restaurant di sebelah kiri nah teman-teman di sebelah kiri di depan itu adalah Rindu Alam Story ya yang saat ini masih dalam tahap pembangunan ya yang dulu pindah pindahan dari puncak sekarang pindah ke sini nih ini Rindu Alam akan dibangun Rindu Alam Story nah ini teman-teman di sebelah kiri ini Rindu Alam sebentar saya berhenti dulu nih banyak yang kerja ini masih kerja ya Rindu Alam Story ini nanti sekal bakalnya yang Rindu Alam Puncak akan pindah ke sini teman-teman tidak terlalu besar tapi lumayan bagus juga bangunannya ya ini sekarang lagi dibangun masih banyak yang kerja kerjanya juga nih teman-teman lumayan juga sih area parkirnya ada di bawah teman-teman nah seperti itu ini Rindu Alam Story yang nantinya akan segera beroperasi ya sekarang masih dalam tahap pembangunan nanti kita next kalau sudah jadi kita akan coba review lagi ya Rindu Alam berpindahan Rindu Alam dari Puncak ke Puncak Pas ya dari Puncak yang sekarang jadi strawberry sekarang pindah ke Ciloto seperti itu teman-teman Rindu Alam wih sebanyak juga nih bis-bis wisata yang melitas keren habis berwisata mereka udah sore mungkin udah waktunya pulang mereka ini aku bener dingin dan cuaca disini keren oke sekarang kita akan menuju ke jalur Kucat 2 ya melalui Ciloto Cianjur ini kita lulus terus nanti di depan pihak jawab kita belok ke kiri ke arah Sukawangi lalu ke Sukamakpur melalui pilar kayangan seperti itu teman-teman karena jika lurus itu ke arah Cipodas ke Acianjur Kota yang lebih lentur nanti kita di Hajawar belok ke kiri wih keren banget tuh lihat teman-teman jalurnya mantap banget ya indah bener dan sekarang mengingatkan untuk teman-teman kalau yang melitas di jalur Puncak ini pastikan kendaraannya dalam keadaan sehat ya baik rampnya ataupun kondisi mesin lainnya ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini oke kita belok ke kiri disini nih kita masuk ke jalur Puncak 2 woi pariwisata Toretto Citra Permata woi bis pariwisata nih oke disini kita belok ke kiri ke Hanjawar selamat datang Deon Armit 5 Pancagiri nah disini kita lurus terus ngikutin jalur ini teman-teman ke arah Puncak 2 oke nih disini banyak sekali sentra-sentra buah dan sayuran nih teman-teman daerah Cipanas Kiloto ini padat juga ya ini bisa jalur ke taman bunga juga kalau ke Cibodas kan tadi lurus ya kalau ke Cibodas lurus kalau ini ke taman bunga disini juga banyak banget pila-pila nih teman-teman pila-pila penginapan banyak juga sayur-sayuran buah-buahan disini nih pokoknya mantap dah baik teman-teman demikian informasi singkat saya di jalur Puncak Bogor ke arah Cianjur di kesempatan sore hari ini di minggu pertama di awal September 2024 semoga video ini bermanfaat dan dapat penghibur mohon maaf untuk teman-teman bila mana ada kesalahan dalam pengucapan terima kasih saya ucapkan sudah menonton tayangan video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe nantikan video-video terbaru saya selanjutnya tetap semangat salam sehat bagi selalu sampai jumpa di video-video saya selanjutnya gas genmang menuju Puncak 2 selamat menikmati 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 selamat menikmati